Ada Cornelia Agata yang akhirnya memberikan klarifikasi terkait dengan berita yang menyebutkan bahwa dirinya tengah dekat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu Bapak Rizal Ramli. Berikut berita selengkapnya. Maraknya pemberitaan di media online yang menyebutkan Cornelia Agata memiliki hubungan spesial dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Rizal Ramli, memang mengundang banyak pertanyaan dari masyarakat tentang kebenaran berita tersebut. Setelah sebelumnya sempat muncul berita yang menyebutkan bahwa Cornelia Agata belum bisa memberikan jawaban apa-apa, akhirnya kemarin saat ditemui oleh sejumlah awak media, wanita yang akrab di Sapa Lia ini mengklarifikasi perihal pemberitaan tersebut. Kenal sudah lama sekali, kenal sudah lama sekali, oke? Ya wajar kan, orang deket, orang pacaran, apakan hal yang wajar, oke? Udah ya, udah dong, udah ya, oke? Hal yang wajar, hal yang wajar gak perlu dirame-ramein, oke? Telah lama saling mengenal dan menjalin hubungan, apakah Lia memiliki rencana untuk segera membawa hubungan tersebut ke junjang pernikahan? Ya udah, 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 ya udah lama sekali, udah, udah kenal lama, udah kenal lama sekali. Belum, belum, saya masih sibuk kuliah, kuliah hukum, ya? Aduh, masih lama mau kuliah dulu, oke? Sebagai pengingat, sebelumnya Cornelia Agata pernah menikah dengan pria bernama Soni Laulani pada tahun 2006 lalu. Dan dari pernikahannya tersebut, Lia dikarunai sepasang bayi kembar. Namun sayang, pernikahan yang telah terbina selama kurang lebih enam tahun harus berakhir dengan jalan perceraian. Cornelia dan Soni pun resmi bercerai pada tahun 2013. Dan untuk hubungan yang kini tengah dibinanya tersebut, mari kita doakan saja yang terbaik untuk mereka ya, good people.